Hai tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali menjumpai para siswa-siswi dimanapun berada dimanapun kalian bertempat tinggal kami hadir menjumpai kalian untuk belajar kembali di tahun ajaran baru pembelajaran yang sangat asik di mesdi semester pertama kelas 7 semoga kalian turut menyenangi YouTube kami ini jangan lupa subscribe like dan share sampaikan kepada kawan-kawan bahwa tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 6 ya Nah kita akan membahas tentang matahari apa itu matahari ternyata matahari adalah bintang yang setiap hari menjumpai kita dari jam 7 pagi atau dari jam 6 pagi atau dari pagi hari sampai sore matahari yang kita jumpai adalah bintang yang berupa bola gas yang panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya Hai jadi matahari ini merupakan pusat sistem tim tata surya di alam kita Hai tanpa energi intem dan panas matahari tidak akan ada kehidupan di bumi berarti kehidupan di bumi ini secara tidak langsung karena adanya matahari sebagai sumber energi Hai itu secara alam Hai itu secara alam hakikatnya karena Hai semuanya adalah kehendak Allah subhanahu Matahari memiliki empat lapisan Hai jadi matahari itu memiliki empat lapisan yang antara lain ini perlu kalian pelajari dan kalian pelajari dan kalian paham Hai yang pertama inti matahari intinya ini memiliki suhu sekitar 1,5 kali 107 derajat celcius yang cukup untuk mempertahankan pusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa Hai dan sampai lah ke bumi kita Hai itu energi dari inti yang diradiasikan Hai ya jadi energi matahari bisa sampai ke bumi Hai yang itu Hai melalui proses radiasi Hai yang ke-2 Hai 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 Potospir memiliki suhu sekitar 6.000 Kelvin Atau 6.000 derajat Kelvin Dengan ketebalan sekitar 300 km Itu lapisan potospir matahari Selanjutnya Melalui potospir Sebagian besar radiasi matahari keluar Dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi ini Di dalam potospir Terdapat bintik matahari Yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat Dan dingin Serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya Jadi bintik matahari pada potospir ini merupakan daerah Medan magnet yang kuat Selanjutnya adalah Kromosfir Memiliki suhu sekitar 4.500 derajat Kelvin Dan memiliki ketebalan sekitar 2.000 km Kromosfir ini Merupakan lapisan Yang terlihat Seperti gelang merah Yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total Selanjutnya adalah Korona Merupakan lapisan terluar matahari Dengan suhu sekitar 1.000.000 derajat Kelvin Dengan ketebalan sekitar 700.000 km Jadi pada lapisan korona ini Suhunya sekitar 1.000.000 derajat Kelvin Memiliki warna keabu-abuan Yang dihasilkan dari ionisasi atom Karena suhu yang sangat tinggi Korona Terlihat seperti mahkota Dengan warna keabu-abuan Yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total Di antara inti Dan potospir Terdapat daerah radiasi Dan daerah konveksi Daerah tersebut Energi berpindah secara radiasi Dan secara konveksi Itulah yang bisa Saya sampaikan Untuk Kalian Dalam mempelajari Matahari Sebagai pusat kehidupan Dan Sebagai pusat tata surya Terima kasih telah hadir di youtube channel Solis Supriyadi Maaf Bila kurang jelas Banyak kesalahan Ya Salam sehat untuk semua putra putri Indonesia Pelajar Indonesia yang cerdas Tempat belajar Youtube channel Solis Supriyadi Memohon Supaya Yuk Kita belajar Anak Indonesia Pasti bisa Pasti mampu Dan cerdas Sekian